Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Para penonton video ini Kita kembali lagi di channel ini Di pembahasan ini Dimana Video kali ini akan membahas mengenai Pencerahan seorang Ratu Adil Yang memberikan penjelasan pemahaman kepada saya Mengenai hantu pocong Dimana Saya pernah berkata Apakah pocong Takut dengan ayat kursi Dan ternyata Saya mendapatkan penerangan dari sosok Ratu Adil Dimana Sang Ratu Adil menjelaskan Bahwasannya Tidak semua pocong Takut dengan ayat kursi Hanya pocong-pocong kafirlah Yang takut dengan ayat kursi Karena apa? Karena pocong itu berbeda-beda Dan pocong dari awal penciptaannya Merupakan sifat Manusia Jadi Ratu Adil itu membeberkan Mengenai sosok pocong Bahwasannya Pocong itu tercipta Dari sifat manusia Yang sudah mati Dimana sifat itu Membentuk suatu perwujudan Yang dinamakan Pocong Dan pocong ini sendiri Memiliki perwujudan Menyerupai Orang yang sudah mati Dan sosok pocong ini sendiri Menjadi sosok yang Menakutkan dan momok Bagi kalangan masyarakat Apalagi Sosok pocong ini Sangat erat hubungannya Dengan alam manusia Dimana Banyak pula Orang-orang di luar sana Yang bertanya-tanya Apakah pocong Takut dengan Ayat-ayat suci Al-Quran Apakah pocong Takut dengan Ayat kursi Dan ratu adil sendiri Menjawab Belum tentu Tidak semua pocong Takut dengan Ayat-ayat suci Dan hal ini pula Dijelaskan Di dalam Al-Quran Quran surat Azariah Ayat yang ke-56 Yang bunyinya Dan tidaklah kami Ciptakan Jin dan manusia Kecuali Untuk beribadah Kepada Allah Jadi Jin dan manusia Diciptakan oleh Allah Untuk beribadah Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Dimana Ada Sebagian Jin Yang memang Beribadah Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Dan ada Pula Sebagian Jin lainnya Yang ingkar Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Dan Jin Yang beribadah Dan taat Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Seringkali Dan kerapkali Dijuluki Sebagai Jin muslim Jin islam Karena Karena apa Dia Mengisahkan Allah Dia Menyembah Kepada Allah Dia Taat Pada Allah Subhanahu wa ta'ala Begitu Pula Hanya Manusia Ada Sebagian Manusia Yang Memang Ingkar Kepada Allah Dan Tidak Mau Menyembah Allah Yang Disebut Sebagai Orang Kafir Ada Pula Sebagian Orang Sebagai Manusia Yang Memang Dia Menyembah Hanya Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Dan Taat Mengikuti Perintah Perintah Allah Dan Orang Orang Yang Menyembah Kepada Allah Ini Merupakan Orang Orang Muslim Dan Pocong Itu Tercipta Dari Sifat Sifat Manusia Yang Sudah Mati Kalau Manusianya Adalah Manusia Islam Taat Menyembah Kepada Allah Dia Mati Lalu Timbul Terwujud Sosok Pocong Yang Menyerupai Dirinya Tentunya Pocong Itu Tidak Akan Takut Dengan Ayat Al-Quran Karena Orang Yang Mati Tadi Memiliki Sifat Yang Utama Dekat Kepada Allah Dimana Orang Yang Mati Ini Suka Membaca Ayat Ayat Quran Dan Membaca Ayat Kursi Tentunya Kalau Dia Mati Ada Perwujudan Terciptanya Pocong Yang Menyerupai Dia Karena Sifat Dia Tentunya Pocong Ini Disebut Juga Pocong Muslim Dan Tentunya Pocong Yang Seperti Ini Tidak Akan Takut Dibacakan Ayat Ayat Al-Quran Ataupun Ayat Kursi Malah Bisa Bisa Jadi Pocong Yang Seperti Ini Malah Dia Fasih Membaca Al-Quran Dan Fasih Membaca Ayat Kursi Sedangkan Pocong Dari Orang-orang Kafir Orang-orang Kafir Yang Sukanya Foya-foya Mabuk-mabukan Judi-judian Menghabiskan Waktu Hanya Untuk Dunia Lalu Dia Mati Lalu Tercipta Sosok Pocong Dari Sifat Orang Yang Kafir Ini Tentunya Pocong Jenis Ini Disebut Juga Sebagai Pocong Kafir Dan Tentunya Pula Pocong-pocong Seperti Ini Adalah Pocong-pocong Yang Takut Dibacakan Ayat-ayat Al-Quran Karena Apa Orang Yang Selama Hidupnya Tidak Suka Membaca Al-Quran Bahkan Panas Hati Ketika Mendengarkan Orang Membaca Al-Quran Bahkan Menjauh Dari Orang-orang Yang Membaca Al-Quran Tentunya Kalau Dia Mati Jadi Dan Sifatnya Berubah Menjadi Pocong Tentunya Pocongnya Juga Seperti Itu Kalau Dia Dibacakan Ayat Kursi Hatinya Panas Panas Membarang Dan Bila Mana Dia Dibacakan Ayat-ayat Quran Dia Akan Menjauh Dan Kepanasan Karena Apa Memang Dia Tidak Suka Dengan Ayat-ayat Suci Itu Adalah Penerangan Dari Sosok Ratu Adil Yang Dia Terjemahkan Kepada Saya Melalui Mimpi Saya Dimana Pocong Ini Sendiri Tidak Semuanya Jahat Ada pun Pocong-pocong Yang Baik Itu Kilasan Informasi Di Video Ini Jangan Lupa Untuk Selalu Klik Like Dan Subscribe Video Ini Nyalakan Juga Lonceng Notifikasinya Supaya Kau Tak Ketinggalan Video Terbaru Dari Channel Ini